selamat menikmati tema 8 tentang peristiwa alam sub tema 3 nah hari ini budaya akan menjelaskan tentang 2 musim yang ada di Indonesia yaitu ada musim kemarau dan ada musim penghujan yang akan kita pelajari hari ini adalah musim penghujan bagaimana terjadinya hujan nah itu nanti akan kita lihat bagaimana proses dari awal hingga sampai turun hujan kita akan lihat videonya setelah ini proses terjadinya hujan ya kok mendung jam berapa sih sekarang? kok sudah mau hujan? teman-teman tahu tidak sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? ya betul jam 1 siang dan sebentar lagi akan turun hujan teman-teman tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? nah begini prosesnya hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya yang tersinari matahari yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit dengan bantuan angin uap air membentuk awan akibat angin atau udara yang bergerak awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin dan akhirnya membentuk rutinan es dan air karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi asik hujannya sudah redah suasana menjadi cerah kembali hmmm segarnya teman-teman air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan akan bermuara ke laut nah begitulah proses terjadinya hujan sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? teman-teman perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh yakni banjir nah banjir disebabkan karena kita tidak menjaga keberisian lingkungan sekarang pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan asik ya? tadi kalian sudah melihat video tentang turunnya hujan proses terjadinya hujan itu bagaimana sekarang kalian latihan mengerjakan soal yang ada di dalam buku pada halaman 106 nah di halaman 106 ini Budaya akan menjelaskan cara mengerjakannya kalian cukup pasangkan dengan menarik garis pada gambar dan nama benda nah disitu ada gambar ada gambar di sisi sebelah kiri ada gambar kemudian di sisi sebelah kanan ada tulisan silahkan kalian memasangkan menjodongkan gambar dengan tulisannya lanjut lagi ya anak setelah selesai mengerjakan tadi halaman 106 kita lanjutkan pelajaran berikutnya pada halaman 108 pada halaman 108 kita diminta untuk mengamati berbagai gambar yang ada disitu ada macam-macam gambar disitu yang kalian bisa tempelkan pada halaman 109 dan 110 disitu kalian gunting gambarnya lalu kalian tempelkan pada halaman 109 dan 110 cukup jelas ya anak-anak oke nah setelah selesai kalian menempel tadi gambar yang ada di halaman 108 109 serta 110 sekarang kalian melanjutkan ke halaman 111 halaman 111 kalian diminta mengamati amati gambar A dan B gambar A kalian tuliskan dengan gambar B itu adalah perbedaannya apa perbedaan di gambar A dan gambar B nah disitu ada gambar A yang anak-anak berlarian kehujanan sedangkan di gambar B ada anak-anak yang meminjamkan payung atau memakai payung nah silahkan kalian tuliskan perbedaan antara gambar A dan gambar B yang ada pada gambar di halaman 111 nah silahkan mengerjakan anak-anak oke anak-anak untuk tugas pembelajaran hari ini tentang subtema 3 nah pembelajaran 1 kita sudah selesai nah kita lanjut besok lagi ke video pembelajaran berikutnya ya di hari berikutnya bertemu lagi dengan Bu Dewi nah semoga kalian selalu sehat dan ceria senyum selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati